Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pihak-pihak yang merasa dirugikan Jadi disini saya hanya berbagi cerita Berbagi sharing Tidak ada niatan untuk menjatuhkan pihak manapun Atau menguntungkan pihak manapun Ini teman-teman Ini adalah Astrok 88 DGAM Nah ini Cap-nya seperti ini Rata-rata yonek mau high end-nya Maupun yang low entry-nya seperti ini Terus Cone-nya Sudah EP cap Nah ini EP cap Biar saat swing Itu Enak Menambah power Karena berbentuk V Jadi lebih Fleksibel Catnya seperti ini Chromate-nya sudah O Dua di kanan Dua di kiri Pakai senar S-Ball 6-3 tarikan 2-7 digital 4 simpul Disini ada teknologi Rotational generator system Disini isometrik Kalau disini tertulis Hid-devi balance Hid-devi balance Pengalaman pakai racket ini teman-teman Buat teman-teman Yang pemula Yang sudah bermain Yang sudah bermain Badminton Lebih dari 2 tahun Dan rutin Atau intermediate Atau advanced Racket ini sangat rekomendasi Walaupun Hiddevi Tapi karena Saifnya yang medium Racket ini Termasuk friendly Buat teman-teman Yang sudah bisa Mukul bola Atau Pemula yang sudah bermain Lebih dari 2 tahun Saya rekomendasikan Racket ini Ini racket Harga 1 jutaan Tapi Dari beberapa racket Saya yang 1 jutaan Yang sudah Saya punya Dan yang sudah Pernah saya pegang Atau saya pinjem Ini racket Paling enak Kebetulan Saya tipikal Pemain belakang Kalau Badminton Kebetulan Kalau Badminton Saya SMP Pernah ikut Kelebat Tidak lama Setelah itu Vakum Kuliah Sempat main lagi Beberapa tahun Setelah itu Vakum 8 tahun Dan sekarang Main lagi Kalau Dibilang Pemula Ya Kalau menurut saya Pribadi Bukan pemula Lagi Ya Lebih sudah Masuk ke Intermediate Awal Kalau saya Menurut saya Pribadi Jadi Teman-teman Ini racket Buat pemain Belakang Pemain depan Juga masih oke Swingnya Enak Smashnya Sangat Dapat Ada banyak Yang bilang Nanggung Keluar duit Satu jutaan Sekalian aja Ditabung Beli 88D Pro Itu Tidak Tidak Salah Teman-teman Tapi Juga Yang perlu Digaris Bawai Teman-teman Pake 88D Pro Bisa jadi Tidak Maksimal Apalagi Kalau teman-teman Baru Bermain Badminton Dengan Circle Yang Juga Biasa-biasa Aja Kecuali Teman-teman Baru Belajar Badminton Setahun Dua Tahun Tapi Circle Memang Sangat Mendukung Support Untuk Cepat Berkembang Itu Bisa Jadi Karena Teman-teman Racket High End Seperti 88D Pro Itu Swingnya Lebih Berat Teman-teman Kalau Makanya Bisa Maka Anak SD pun Mungkin Juga Bisa Maka Baru Belajar Badminton Setahun Anak SD Juga Bisa Maka Tapi Tidak Bisa Mengeluarkan Maksimal Kekuatan Atau Kemampuan Racket Tersebut Kalau Saya Bilang Jadi Kalau 88D Pro Itu Memang High End Memang Namanya Sesuai Dengan 88D Pro Memang Diperuntukkan Untuk Pemain Advanced Atau Pro Player Mereka Yang Sudah Bermain Atau Berlatih Badminton Dari Kecil Lebih Dari 10 Tahun Menggunakan 88D Pro Mungkin Akan Sangat Maksimal Bukulannya Kalau Yang Baru Belajar Kalau Dibilang Bisa Maka Ya Bisa Mukul Juga Bisa Tapi Kemampuan Racket Tidak Maksimal Karena 88D Pro Itu Sub Cenderung Ke Aras Steve Hidafi Bahan Material Juga Lebih 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 Apa Ya Kalau Dibanding 88D Game Lebih Berasa Lebih Mantep Feel Itu Jadi Teman Teman Yang Sudah Bermain Lebih Dari Dua Tahun Rutin Badminton Atau Teman Teman Intermediate Pengen Upgrade Yang Tadinya Punya Harga Racket Harga 300 500 Saya Rekomendasikan Untuk Harga 1 Jutaan Ini Salah Satu Yang Rekomendasi Yang Terekomendan Kalau Menurut Saya 8 Dgram Sewing Enak Enteng Smash Dapat Lop Dapat Drive Dapat Dropset Dapat Ini Racket Oke Teman Teman Salah Satu Yang Saya Rekomendasikan Ada Banyak Racket Racket Yang 1 Jutaan Enak Seperti Kalau Diling Tektonik 6 Itu Juga Enak X Force Juga Yang Apa Namanya 20 X Force 70 80 Juga Enak Tapi Sudah Beda Kelas Itu Jadi Untuk 1 Jutaan Atau Winsome 72 Saya Juga Pernah Nyoba Enak Tapi Karena Saya Tipikal Pemain Belakang Kalau Saya Pribadi Lebih Cocok Pake 8 Dgram Dan 8 Dgram Ini Salah Satu Menjadi Rakyat Pendalan Saya Kalau Permain Atau Tanding Salah Satu Rakyat Andalan Saya Punya Pernah Punya Astro 77 Pro Pernah Pake 88 D Pro Yang Sesuai Dengan Feel Kemampuan Tangan Saya Salah Satunya Ini Ada X-Force 70 Juga Sangat Rekomendasi Karena Kebetulan Saya Ngambil Yang 5 O Itu Sangat Enak S-Force Canon Juga Gitu Saya Ngambil Yang 5 O Itu Juga Enak Tapi S-Force Canon Itu Sedikit Flexible Kalau Ini Lebih Medium Dan Cocok Kalau Buat Drive Sama Dropshot Itu Lebih Sedikit Lebih Akurat Dan Pukulannya Pun Juga Oke Teman Semes Semes nya Balance Point Di Kebetulan Gripnya Sudah Saya Lepas Saya Kasih Senar Yonex Espol 63 Tarikan 274 Simpul Digital Dan Keren Teman Salah Satu Yang Rekomendasi Kalau Menurut Saya Ada Brand Lain Harga 1 Jutaan Banyak Yang Enak Saya Banyak Yang Enak Tapi Kebetulan Beberapa Yang Sudah Pernah Saya Coba Ini Salah Satu Yang Rekomendasi Ini Reket Enak Swing Itu Aja Teman Teman Mohon Maaf Jika ada Salah Salah Kata Biar Biar Yang Merasa Dirugikan Karena Sebenarnya Saya Tidak Ada Niatan Apapun Atau Menguntungkan Biar Manapun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Terima